Pemerintah Kota Jambi masih terus akan menggunakan tenaga honorer hingga tahun depan. Wacana penghapusan honorer itu masih belum bisa dilakukan karena ketidaksanggupan pemerintah daerah membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wacana penghapusan honorer di Pemerintah Kota Jambi pada November 2023 mendatang masih belum bisa dilakukan. Tahun depan, pemerintah Kota Jambi masih menggunakan honorer untuk menjalankan program kerja pemerintah. Pemerintah Kota Jambi tidak bisa menghilangkan honorer dalam waktu yang singkat, pasalnya keterbatasan anggaran menjadi persoalan utama untuk penghapusan honorer. Pasalnya semua honorer harus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, untuk itu Pemkot Jambi masih cukup berat mengangkat semua honorer di Kota Jambi menjadi P3K. Pemerintah Kota Jambi juga berharap pemerintah pusat juga memberikan keringanan kepada pemerintah daerah terkait pembayaran gaji P3K.